Kembali lagi dengan saya Cak Son, kali ini saya akan unboxing sebuah drone gede banget nih Ini drone buat surveillance atau buat pemantauan ya Terutama ini karena seri yang saya akan unboxing adalah seri Matrix 30T Ini sudah ada kamera untuk sensor panas atau sensor api ya Oke langsung aja kita unboxing dan ini baterainya terpisah di luar ya Karena pembelian drone Matrix 30T ini tidak dapat baterainya Jadi baterainya dijual terpisah temen ya Namanya baterai TB30 Nah Matrix 30T ini langsung untuk sekali terbang kita butuh 2 baterai Jadi ya belinya harus 2 baterai Oke baterainya kita unboxing habis ini nanti Yang pertama saya mau buka dusnya dulu nih kardusnya Ini masih segel, gak apa-apa jatuh Kita akan buka Ini mungkin ada yang penasaran berat kardusnya berapa satu paket pembelian ini Kalau gak salah gak sampai 7 kilo sih ya Karena di dalamnya masih ada koper lagi Mungkin kamera kedua bisa di shoot nih ada kopernya lagi nih Nah ada kopernya lagi ini orang duduk aman kuat Oke disini ada kompartemen mungkin kamera kedua bisa shoot ini detailnya Sebelum saya angkat dari kardusnya Disini ada spawn pengaman dan matrixnya ada di dalam kardus, ah sorry ada di dalam kopernya Ada kompartemen lagi sebelah sini Ini terpisah dari kopernya biasanya untuk perkabelan Oke kita akan angkat Oh ini segini ya Ini namanya baterai station Nah ini buat ngecas baterainya nanti ya Oke kita keluarkan dulu Nah sisanya ini adalah kopernya temen Seperti saya harus ke bawah ini, gak apa-apa ya Oke Ups, ini dia kopernya Ini kopernya Ini muat gak ke pesawat, muat Ya untuk ke kabin muat Cuman masalahnya baterainya ini Kalau kita ikut standar penerbangan di Indonesia Maksimal 100Wh Tapi ini baterai, satu baterainya 131Wh Nah karena sekali terbang Dronenya ini butuh 2 baterai Sepertinya kalau kita mau naik pesawat Harus bawa 2 temen Satu dipakai buat jatahnya kita Satu buat temennya Nah namanya juga drone Udah drone gede ya Udah berkebutuhan usus Dronenya jadi beda Jangan samakan kalau kita Pakai drone Mavic atau Phantom Yang masih kecil baterainya Oke sebelum saya buka kopernya Bisa dilihat lebih detail Seperti ini Ini mantap nih Di depannya ada tulisan DJI Enterprise ya Matrix 30 series Nah kenapa kok dibilang series Karena Matrix 30 ini ada 2 varian Yang pertama Matrix 30 biasa Tanpa lensa thermal Kemudian yang kedua Ada lensa thermalnya Yaitu Matrix 30T Terus ada lagi Matrix 30 dock Tentunya tidak dalam paket ini Karena paket Matrix 30 dock itu Dia sudah beda lagi sama ini Dan unitnya pun juga berbeda Meskipun fisiknya sama Yang dock itu fungsinya buat terbang otomatis ya Karena sudah ada dockingnya Ada cangkangnya temen Oke disini kopernya Ada gagang yang untuk atas Jadi kita bisa mengangkat Vertikal Terus kemudian juga ada gagang yang Horizontal yang menyamping Jadi kita bisa buat angkat begini Kemudian Ada handlebarnya Nah oke jadi kita Nggak perlu membawa Untuk Agak mirip begini Jadi seperti di koper pesawat Langsung aja begini Ya seperti di koper-koper baju Untuk travel Oke sekarang kita buka Nah posisinya buka Jangan sampai kebalik ya Jadi di belakang ini Ada kaki-kakinya Nah ada kaki-kaki Ini yang posisinya di bawah Oke Nah saya buka Ngedep sana aja deh Ini ada pengunci Kopernya Kita tarik aja Seperti biasa Tarik yang pertama Bawah dulu ya Saya contohkan Yang pertama bawah dulu Nah nanti dia otomatis Buka Buat kucinya gimana Kita keataskan dulu Terus kemudian Langsung kita tarik ke bawah Ini untuk pengucinya ya Oke sekarang kita buka Dan sekarang kita buka Kopernya Nah seperti ini di dalamnya Sebelum saya angkat-angkat Mungkin kamera Kedua bisa syuting Lebih detil Nah disini ada Unitnya Matrix 30T nya Kemudian disini ada Remote RC Plus Kemudian kita dapat Panduan-panduan Buku-bukunya Ada silika gel Ada tulisannya Do not eat Jangan dimakan Ini Dan ada kabel USB-A ke USB-C Kemudian disini ada Kabel juga Lagi Oh ini sorry Ini bukan kabel Ini obeng Termen maaf Ini obeng ya Oke jadi obengnya Bisa kita Buka Oke Kita dapat obeng Kemudian Satunya lagi Ini kita dapat Ini kabel C2C ya Kabel PD Fast charging C2C Kemudian di kompartemen Lainnya Ini kita dapat Ada baut-baut kecil Oke Baut kecil Kemudian ada Baut untuk propeller Ini bukanya Pake Hexa Obeng Hexa Kemudian oke Langsung aja kita angkat Remote nya Termen Ini dia remote nya DJI RC Plus Nah Remote ini Sebenernya lahir dari Embryo nya Si Matrix 30 Yang kemudian Akan jadi standar Remote nya DJI Enterprise Kedepannya Yang sudah pake remote ini Apa aja Yang pertama Ya pasti ini Karena remote ini Lahirnya dari Matrix 30 Kemudian Dipake Matrix 30T Kemudian dipake Matrix 350RTK Kemudian dipake ke Agras series T20P Sampai Sama Itu nya Agras T20P Sama Agras T40 T40 Kalau yang Agras T30 Sama Agras T10 Itu dia masih pake Remote RC Pro biasa Oke Saya taro sini Kita angkat Unit nya Oke Ini unit nya Beratnya berapa ya Kayaknya gak sampe 3 kilo Gak sampe 2 kilo Gede cuman Tidak terlalu berat Oke Ini Unit nya Saya masih penasaran Di dalam kardus nya Ada apa lagi Kompartemen nya Sepertinya udah kosong Tidak ada apa-apa lagi Cuman ini Masih ada kompartemen lagi Teran Wah ini maaf nih Nah kita dapat Satu pair Baling-baling Ya propeller Yang CW Satu pair Yang CCW Nah oke Jadi satu set ya Dapat apa lagi Kita coba Lihat di kompartemen lainnya Siapa tau ada Rahasia Oh tidak ada Sudah habis Sudah habis Kayaknya masih bisa dibuka Ini apa nih Kayak ada kompartemen lain Tapi udah gak bisa dibuka nih Gak ada Ini cuman apa ya Gak ada habis kayaknya Oke Koper sementara Saya turunkan dulu Oke kemudian Saya akan membuka Ini kardus Yang isinya adalah Battery station Symmetris 30T Oke Dapat apa aja Battery station ini apa Battery station ini Ya Bahasa awamnya Buat ngecasnya Buat ngecas unitnya ini Oke kita dapat Kabel Kabel untuk ke listrik Colokan listrik Kemudian Gak ada apa-apa lagi Nah ini dia unitnya Wah Uh lumayan berat juga ya Nah ini dia bentuknya Dia sudah dalam bentuk koper ya Oke Ini dia bentuknya Satu koper kecil Segini Nah oke Di belakang ini ada tulisan DJI BS30 Intelligent Battery Station Ya Sekarang kita buka Bukanya sama Dari bawah juga Begini Nah langsung Langsung Angkat ininya Nah Kampilan seperti ini Disini ada beberapa slot Untuk baterai TB30 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi kita bisa langsung Pasang baterainya ini 8 ya Kemudian disini ada Baterai untuk WB70 Kalau tidak salah Ini Untuk baterai remote Tambahan Nah baterai remote Tambahan ini dimana Lokasinya Disini teman Kita bisa buka Remote nya Dari belakang Nah disini ada tombol Oke disini ada tombol Kita tekan aja Kemudian kita dorong Nah disini dibuka Kebuka nih Nah slotnya masih kosong ya Dan kalian bisa ngecas Langsung disini Ada dua Langsung bisa dua Oke Kita lanjut Sekarang Baterainya nih Ini yang penting juga nih Kalau gak ada baterainya Gak bisa terbang Oke kita buka Dulu Masih Tersegel ya Baterainya ya Setelah ini Kita akan bikin video Untuk Aktivasinya Baru-baru bisa terbang Jadi kalau sudah aktifasi Belum bisa terbang Dalam baterainya Kita dapat Buku manual booknya Matris 30 Seris TB 30 Batray Intelligent Batray Oke Dan juga dapat Ini Silica gel Sudah gak ada lagi Ini baterainya Nah ini dia baterainya termen Satu baterai ini Dia 131 Wh Towers Jadi kita Satu orang Cuma punya jatah satu Buat bawa baterai ini Otomatis Kalau mau bawa Matris 30 T ini Kenaik pesawat Kita harus bawa Dua teman Nah dua orang Buat jatah satunya Tapi kalau Ternyata kita Mau bawa Lebih Mau bawa Bawa banyak banget Ya kita harus Paketin jauh hari Sebelumnya Lewat darat Atau lewat laut Karena Kita udah gak bisa Bawa baterai Banyak-banyak Kedalam Kabin Dan ini gak boleh Masuk ke bagasi Termen ya Jadi gak boleh Jadi kita harus Masukin ke kabin Oke Baterai satunya Kita buka juga Oke Baterai satunya Powernya dari sini Dan ini sudah Hotswapable baterai ya Hotswap baterai ya Jadi dalam artian Drone ini kan Butuh dua baterai Nah Habis nih Kita gak perlu lagi Matiin drone ya Jadi Cukup kita ganti Baterainya yang sudah Mau habis Kita ganti yang Lebih baru ya Jadi Kenapa Kalau kita matiin drone ya Kita masih cari GPS lagi Dari nol Dan itu Waktu loadingnya Masih lama banget Jadi Satu baterai habis Buka aja yang satu Yang udah mau habis Ini ganti baterai yang Lebih fresh lagi Mudah tanpa Mematikan drone ya Namanya fitur Hotswap ya Oke mungkin Lebih detail seperti ini Disini ada colokan ya Nah colokan ini Kita pakai kabel ini Nah kita pakai kabel ini Biasanya Bisa buat komputer ya Kabel-kabel komputer Ke CPU Ke power supply nya Pakai ini Nah Oke kita masukkan disini Ini tempat slot baterai nya Ada 8 slot baterai Ya Kemudian ini 2 baterai slot Untuk Baterai BB 37 Tambahan untuk Remote nya Kemudian disini ya Baru ini ada Untuk pengaturan Ngecas nya nih Nah Oke nanti kita akan Bikin tutorial Tentang penggunaan Battery station Dari matrix 30 Disini sudah ada informasi Informasinya Nanti saya akan jelaskan Di video berikutnya Karena terlalu panjang Untuk jadi satu video ini Oke Sekarang kita buka Drone nya Nah seperti apa nih Drone nya Nah Beratnya enteng ya Teman-teman ya Saya pikir Berat Ternyata tidak Oke kita buka Yang paling belakang dulu Ya Ternyata ini adalah Lengan depan Nah Oke Nah seperti ini Seperti ini Yang belakang Kita buka Trader dia jadi lengan depan Baru yang belakang Oke Setelah terbuka Kita pastikan Dorong ke depan dulu Agak dorong ke depan Biar dia ngunci Oke Sudah 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 Nah Pemastian yang kedua kalinya Kita Goyang-goyangkan Nah dia udah Pakem gak nih Aremnya Kalau udah pakem Berarti Udah aman Udah oke Kita buka dulu Propellernya Plastik pemungkusnya Ini Bilahnya Seperti ini Panjangnya Ini panjang banget ya Satu jengkal saya Masih lebih panjang Baling-balingnya Oke Saya jelaskan dulu Bagian-bagian Dronnya Ini Lensanya Saya buka dulu Perutup Pelindung gimbalnya Jadi simetris 30T ini Dia tidak dapat Gimbal lock Seperti Phantom Mavic series Mini series Jadi Gimbal locknya Cuman ini doang Cuman gabus Cuman busa Tapi dia sudah dapat Copper masalahnya Oke Kita pasang dulu Baterainya Ini Baterainya Posisinya seperti ini Bentar Saya harus lihat dulu Nah Posisinya seperti ini Yang Orin ada di atas Oke Bebas Mau yang di sebelah mana aja Kita dorong Kalau udah rapat Ya Nah Dia akan mengunci Ini sirip warna Orinnya Dia akan mengunci Maka dia tidak bisa Dicabut ketika sudah Dicunci Oke Sama Nah Dorong Sampai dia mengunci Tep Nah ketika sudah mengunci Ini aman ya Tidak akan lepas baterainya Oke Ketika sudah terpasang Baterai berat nih Ternyata Disini ada Saya coba Perlihatkan kameranya Nah Ini Kameranya Karena Dia tidak ada Pelindung gimbal Atau gimbal locknya Maka dia otomatis Melock sendiri Ya Jadi saya harus Nah Begini Oke Saya jelaskan sedikit Ini harus dibuka dulu Penutup covernya Karena ini adalah Laser ring finder ya Harus dibuka dulu Mana nih Susah banget bukanya Oke Ini adalah Laser ring finder Jadi ini akan menembak Ke sebuah objek tertentu Yang kita kehendaki Kemudian dia akan menampilkan Formasi Lokasinya Jaraknya ya Oke Kemudian disini ada Lensa tele Kemudian ada lensa Infrarednya Dan lensa Widenya Jadi Satu drone ini Dia membawa Empat Kamera ya Laser ring finder Untuk mengetahui posisi Dan jarak Dan tentunya Kamera thermal Matrix 30 Lebih Canggih Daripada Mavic 3 thermal Ya karena Memang lebih mahal Kemudian lensa zoomnya Jauh lebih jauh Dan lebih Keren Lensa widenya Lebih mantap ya Oke Di atas ini Ini ada Beacon like Nah ada Kuning nih Ini adalah Beacon like Lampu untuk Emergensi Jadi ini akan Sangat silau sekali Kalau kita hidupkan Fungsinya Buat apa ya Ini karena Drone memang Untuk surveillance Pemantauan Siapa tahu Mungkin ketika Kita lagi mencari Korban Atau mencari sesuatu Terus orang itu kan Tidak tahu ada drone terbang kan Nah ini akan Memancarkan suar Tes Tes Sangat silau sekali Jadi orang akan Mungkin akan merasa Bahwa dia sedang dicari Kemudian disini ada Dua port USB type C Ini Ini Banyak sekali fungsinya Untuk perangkat Payload tambahan Oke Kemudian Ini sudah 360 derajat Sensor antita beratnya Udah banyak banget Ini di depan Udah ada berapa Ada kamera FV-nya juga Jadi kamera FV-nya Bisa lihat dari sini Sama dari kamera yang wide Nah Sini fungsinya Biar kita tahu Kemiringan drone-nya Ketika angin lagi bertiup pencang Ini akan ada Kemiringan Dan real ya Karena Kamera FV-nya ini Fixed Tidak ada gimbal-nya Di samping juga ada Sensor antita beratnya juga Oke Di atasnya pun juga ada Disini Di belakang ekornya pun juga ada Dan di bawah pun juga ada Nah disini juga ada lampunya nih Auxiliary light ya Untuk menyinari permukaan bawah Ketika dia terbang Di kondisi yang lulat atau gelap Terbang Oke Drone ini sudah Tahan hujan Tapi tidak Dibuat untuk Nyemplung ya Ini tahan hujan Kenapa? Karena motornya sudah tertutup Rapat ya Rapat 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 Dan Lubang untuk gunungannya Dia ada di bawah sini Dan itu pun tertutup rapat Jadi dibuat hujan aman Aman ya Tapi saran saya memang lebih baik Kalau hujan-hujanan itu Ya kita Ditahan aja Siapa tau Takut nanti ada kena petir Atau apa gitu kan ya Tapi intinya aman Dibuat hujan ya Sekarang remote-nya Ini pun dibuat hujan-hujanan Juga aman Jadi kita mengoperasikan Dronenya ketika hujan Aman ya Karena sudah Anti air Tapi bukan berarti Buat dicemplungin Bisa Tidak ya Ini lubang Di hole gimbalnya Di gimbalnya ini Lubang untuk di Twastiknya Ini sudah ada plastiknya Sudah ada karet-karet Dia dibungkus oleh karet Sehingga air tidak masuk Dan untuk lubang-lubang portnya Port USB Type-C Ini untuk nge-charge ya Ini sudah ada pelindungnya Port HDMI Ini fungsinya buat Live streaming Bisa ke TV Atau ke proyektor Jadi untuk laporan Ke atasan kita Atau ke pemantau Bahwasannya drone ini Menampilkan apa Sudah terbungkus sama Penutup ya Biar tidak kena air Ada USB E Ya Kemudian disini ada Micro SD Nah ini micro SD Fungsinya buat apa Bisa sebagai Extender memory Atau memory tambahan Dan juga bisa untuk Import file Import file buat apa Nah Mungkin drone ini akan Dipakai buat pemetaan Dan lain-lain Sehingga kita Membutuhkan jalur terbang Yang kita sudah buat Di Google Earth ya Nah File .km set Atau .kml nya Ini kita bisa masukkan Ke memory card Kemudian kita import Lewat sini Sehingga kita tidak perlu lagi Membuat Mission flag nya disini Tapi kita bisa membuat Mission flag nya disini Untuk pemetaan Atau waypoint ya Oke kita buka Ini aja layarnya Nah ini mantap Layarnya lebar banget ya Ini sudah Seribunit Jadi udah kayak Iphone 15 Pro Begini Kita lihat di bawah matahari Masih jelas Dan dibaliknya juga Sudah ada Sim card nya Jadi buat slot Buat sim card Buat apa fungsinya Nah ini kan juga Butuh koneksi internet nih Buat kita Misi terbang Buat kita Update aplikasi Dan lain-lain Jadi di dalam sini Sudah ada Sim Sudah ada Modem nya Ibaratnya Jadi kita tinggal Masukin aja Sim card Yang sudah terisi Paket internet Oke Nanti di video berikutnya Saya akan jelaskan Lebih detail lagi Remote-remote nya Ini fungsinya buat apa Ada tombol apa saja Disini mungkin Unboxing aja Ternyata ya Biar gak terlalu panjang Oke mungkin sekian video dari saya Buat kalian berminat Sama simetris 30T ini Drone untuk pemetaan juga bisa Tapi terlebih Untuk fungsi pemantauan Bisa kalian beli di Dorang Gadget Kita jumpa lagi di video-video berikutnya Dan tentunya Video ini masih akan berlanjut Karena saya harus membahas Menu-menunya dan fungsinya Terima kasih Kita jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye